Tidak enaknya, bermusuhan dengan tetangga sendiri adalah akan selalu ada pesaiwar yang terjadi. Langkah untuk saling mengintimidasi dan aksi saling memprovokasi terus berlanjut. Seperti halnya India dan Pakistan. Untuk mengatasi ancaman berkelanjutan, India sudah mengambil langkah untuk menempatkan rafal mereka di dekat perbatasan dengan Cina dan Pakistan. Tentunya, langkah India pun mendapatkan respon serius dari Cina maupun Pakistan. Jika dikalkulasi, maka Pakistan memang belum memiliki jet tempur yang setara kemampuannya dengan rafal India. Mereka terlihat belum mempercayai sepenuhnya kemampuan JF-17 Blok 3 yang digadang sebagai jet tempur generasi 4,5. Untuk itu, Pakistan baru-baru ini mengumumkan sebuah kontrak untuk melengkapi dengan jet tempur baru. Hal ini disampaikan oleh salah satu pejabat di Kementerian Pertahanan Pakistan. Melansir dari Indomiliter dan Indian Today, sempat malu-malu mengakui bahwa negaranya sedang dalam proses negosiasi dengan sekutunya Cina untuk mengoperasikan J-10C. Kini Pakistan akhirnya secara terang-terangan mengakui bahwa mereka mengungkapkan negaranya akan secara penuh mengoperasikan jet tempur Chengdu J-10C generasi 4++ pada Maret 2022 mendatang. Dimana pada tanggal 23 Maret, keberadaan J-10C diharapkan akan dapat diikutkan dalam parade Hari Ulang Tahun Akatan Bersenjata Pakistan. Pakistan kabarnya memesan dua skadron J-10C, sekitar 25 hingga 36 unit pesawat. Diakini bahwa J-10C Pakistan akan dilengkapi dengan mesin Shenyang WS-10C Cina yang sudah mendapatkan sertifikasi kelayakan terbang terbaru dan akan membawa rudal udara ke udara jarak jauh PL-15. Sesuai informasi, J-10C menyusung avionik dan persenjataan yang identik dan sama persis dengan JF-17 Blok 3 yang kelak juga akan dioperasikan oleh Angkatan Udara Pakistan. JF-17 Blok 3 sendiri menawarkan lebih sedikit biaya operasional dan persyaratan pemeliharaan. Sedangkan J-10C memiliki performa yang jauh lebih baik dalam hal kecepatan, ketinggian dan kemampuan bermanuver, serta rangkaian sensor yang lebih memumpuni. Pesawat Chengdu J-10C sudah dipasangkan teknologi radar AESA atau Active Electronically Scanned Array. Tidak itu saja, J-10C dikabarkan juga dibekali kemampuan mesin dengan trust factor 3D. Pihak Cina sesumbar bahwa J-10C dapat mengalahkan kemampuan F-16 Viper dan Sukai SU-35SK. Namun mereka juga belum berani mengklaim bahwa J-10C mampu mengalahkan Rafale dari Perancis. Entah bagaimana Pakistan membuat keputusan dengan sangat cepat untuk memilih J-10C dari Cina. Apakah mereka kehabisan pilihan atau ini karena Pakistan ingin menjalin hubungan yang lebih erat lebih lanjut dengan Beijing? Dengan harga yang lebih murah mungkin, akhirnya J-10C dipilih oleh Pakistan. Apalagi baru-baru ini tersiar kabar bahwa Pakistan sedang dilanda debt trap dari IMF. Jadi bisa dibilang pesawat J-10C ini sesuai budget yang tersedia. Kami melansir dari situs Euro ASEAN Times, memang dibanding kompetitornya dari Amerika ataupun Eropa maupun Rusia, J-10C adalah jet tempur paling murah di antara lainnya. Lucunya, pada tahun lalu ketika diminta konfirmasi dan keterangan mengenai apakah Pakistan akan membeli J-10C Cina, Pakistan membantah bahwa mereka mengingatkan J-10C Cina. Namun saat ini, akhirnya mereka mengaku juga. Nah bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax